Bersama saya, dokter spesialis ramuan daun bungkus, yang lebih dikenal di daerah biak dan supiori disebut daun mambri. Saya sudah dinempatkan sebagai dokter, artinya dari hasil racitan-racitan saya banyak yang sukses. Untuk itu, ini merupakan ramuan saya, ramuan tradisional daun mambri. Kenapa saya lebih fokus kepada minyak? Karena banyak sekali terjadi kegagalan-kegagalan oleh mereka-mereka yang memakai daun mambri. Karena itu, salah orang, salah alamat, salah cara, salah racitan, itu dia masalahnya. Untuk itu, kalau ada pesanan untuk korderang ke luar, maka saya akan mengirimnya dalam bentuk minyak. Nah, di sini, saya akan mempraktekan cara menggunakannya. Pertama, ramuan narsada. Ramuan daun mambri. Yang kedua, tisu. Di sini, saya menggunakan tisu yang cocok dengan menggunakan minyak ini adalah tisu ini, di kapas. Jadi, dia diambil pertimbangannya. Oke. Kita memanfaatkan garis tengahnya saja. Jadi, tidak semua tisu ini tetap hanya tengahnya saja. Namun, yang diaduk-aduk. Setelah itu, kita tuang di tengah. Seperti begini, nanti hasilnya. Jadi, dia seperti garis lurus. Oke. Kalau sudah. Ini Mr. P. Sebagai contoh, Untuk Teman-teman sekalian yang Ingin memakainya. Ketama, Kita sediakan air hangat. Air hangat untuk membasu Mr. Shane. Jadi, ambil air hangat. Jangan terlalu dingin. Agak panas-panas dikit-dikit. Ya, hangat. Tapi, agak panas. Setelah itu, Tiga menit. Terus dilap kering. Lap kering keseluruhan dari Mr. P. Ini. Setelah itu, Minyak tadi, Kita ambil dan kita taruh di Posisi bagian atas. Setelah itu, Di balut dengan kain khas. Atau kain apa saja. Di balut Keseluruhannya. Seperti begini. Dan diamkan selama Tiga jam. Setelah dari tiga jam, Kita lepas. Dan kita akan melihat hasilnya. Kalau masih ada Sisa-sisa minyak yang ada di sini, Kita boleh lap. Setelah itu, Pembesaran yang terjadi, Setelah kita lepas Balutannya. Jadi waktu terbaik Untuk menggunakannya itu Malam. Tetapi, Jangan di atas Jam-jam kecil. Karena nanti kita ketiduran Terus lewat jam. Jadi, Di bawah dari jam kecil. Supaya kita dapat Mengontrol jamnya. Setelah dibuka, Nanti prosesnya akan Terjadi sendiri. Setelah itu, Paginya kita bangun Dan kita akan melihat Pembesaran yang terjadi Di Namun. Mr. P nya. Kalau sudah Ada hasil untuk besar, Kita Harus menjaga Pertama, Tidak Mandi. Mengapa tidak boleh mandi? Karena Itu Ada satu ketentuan Yang tidak boleh Dilakukan Setelah menggunakan Namun ini. Dengan cara Dibalut Itu Dilarang mandi. Karena ada efek Di balik mandi itu. Untuk itu Malam kita pakai Kita biarkan Sampai malam lagi Dan kita merasa Di Mr. P nya. Kalau masih ada Rasa Hangat-hangat Sedikit-sedikit Begitu Jangan mandi lagi dulu. Tetapi kalau sudah Tidak ada rasa Apa-apa di Mr. P nya Baru kita mandi. Jadi Ketentuannya hanya 1x24 jam Tetapi Kita yang Langsung Rasakan dari Mr. P nya Kalau 1x24 jam Belum Berarti kita Naikkan dia Jadi 1x24 jam Nah setelah itu Kita aman. Nanti Kita Memanfaatkan Cara ini Untuk posisi atas. Karena apa Ramuan ini Mempunyai Dosis tinggi Kalau Kalau di Kesehatan Mereka Bilang Masih 100% Kualitasnya Untuk itu Minyak inilah yang dapat Menurun Menekan Kasiatnya itu Sehingga Kita Memanfaatkan Minyak Tetapi Juga mempunyai Hasil yang sama Tapi Tidak Membahayakan Kita yang Menggunakan Daun murni Kalau menggunakan Daun murni Dia sangat Berbahaya Karena Ada cara Ketentuan Bukan daun ini Saja Tetapi ada Berbagai jenis Daun lagi Yang harus dicampur Dengan daun ini Baru akan mendapatkan Hasil permanennya Kalau daun ini Tos aja Itu tidak Bahaya Setelah itu Kita biarkan 3 hari Setelah Ini sudah Aman 3 hari Atau 1 minggu Biar kita nikmati Yang ada dulu Nanti 1 minggu Setelah itu Baru kita Double Double dengan Teknik Yang tadi ini Yang sama Tetapi Dia di posisi Samping Oke Samping sini Terus kita Balut Terus Ketentuan Dan larangan Yang sama Nanti Berapa hari Ke depan lagi Di sebelah Jadi 3 tahap Menggunakan Rambuan ini Pertama di atas Tahap kedua Di samping Tahap ketiga Di samping Itu baru Kita akan membuatkan Hasil yang Sangat luar biasa Nah nanti Kalau sudah 3 tahap ini Selesai Kita boleh tambah Di atas lagi Di samping lagi Untuk tahap Berikut Tetapi Kalau saya merasa Kalau 3 tahap ini Sudah kita lalui Tidak perlu Akan ada tambahan lagi Karena itu sudah Luar biasa Hasilnya Mengapa Tidak keseluruhan Dari Tisu ini Dibasuh oleh Minyak ini Karena Kita menjaga Mister P Tidak akan Mampu Menahan Kekuatan Dari Rambuan ini Nah itu Yang harus dijaga Jadi kita Kurangi dosis Penggunanya Lewat ini Jadi kita Kurangi dia Lewat tisu Jadi 3 tahap Tadi Kalau keseluruhan Mister P Ini dibalut Dengan Bagian posisi Atas pun Dibalut Dengan Mister Rambuan ini Mister P Tidak akan Mampu Dan kondisi Tubuh kita Tidak akan Mampu juga Untuk menahan Kekuatan Dari Rambuan ini Karena dia Mempunyai Kekuatan yang Sangat Dasyat Sehingga Kita Menguranginya Lewat Cara tadi Itu caranya Yang Pas Karena Itulah yang Akan memberikan Hasil yang Baik Demikian Silahkan Hubungi saya Kalau berminat Saya akan Dampingi terus Di Channel Rambuan Daun Memberi Atau Daun Bungkus Kualitas Nomor 1 Dari Biak Sepiori Selamat Bungkus Terima kasih.